Jadi suhu di area debat, kelakuan Gibran di media sosial masih bikin geleng-geleng. Dilansir dari suara.com, performa calon wakil presiden Johapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Meski tampil seperti suhu, kelakuan Gibran di media sosial tidaklah berubah. Hal tersebut terlihat pada akun pribadi ex-nya Gibran yang mengutuskan untuk mengubah foto profil dan latar pada akun ex-nya. Gibran memilih memasang foto jadul anggota Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Kiring Ganesa. Aku nyamar dulu, katanya melalui akun ex-pribadi at Gibran underscore tweet pada Sabtu 23 Desember 2023. Dan Gibran tersebut lantas dibanjiri ratusan komentar dari warganet. Kenapa jadi Giring? Ucap pemilik akun etma. Kuat berapa hari sul? Tanya akun etpa. Giring mengetahui kalau fotonya digunakan Gibran untuk foto profil ex-pribadinya. Ia pun merespon dengan membuat tweetan berikut dengan gambar kecegasan, buatan atau artificial intelligence atau AI. Gambar AI yang dimaksud memperlihatkan sosok Gibran didukung dengan tulisan Samsul. Mulai hari ini, saya terpaksa gantiin sifnya Mas Samsul Raka Buming di akun ini. Dia ucuti mau urusin karbon dulu. Ttd Samsul Ganesa. Cuitnya melalui akun ex-pribadi at Giring underscore Ganesa pada Sabtu 23 Desember 2023. Gibran selantas membalas tweetan Giring. Hmm, leh, buka ucapnya. Dikasih nilai 9,9. Calon Presiden Cawapres nomor 2 Prabowo Subianto merasa bangga. Saya menyaksikan langsung penampilan Gibran Raka Buming Raka dalam debat Cawapres di Jakarta Convention Center JCC Jakarta Pusat. Jumat 22 Desember 2023 malam. Ketua Umum Partai Gerindra itu secara belak-belakan memberi nilai 9,9 terhadap Cawapres pendampingnya tersebut. Tapi terus terang saja, saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Ya, saya sangat bangga tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pasal ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira jadi. Terus terang saja, saya sangat bangga dengan Cawapres saya. Saya sangat bangga tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai ujian. Saya beri nilai 9,9 kata Prabowo. Mendengar penilaian Prabowo tersebut, Gibran tersiung dan langsung memberikan gestur menunduk. Dan menurut saya ini objektif, ini nyata. Semua rakyat bisa menilai kita serius. Menurut saya ini objektif, dinyata. Semua rakyat bisa menilai kita serius, kata Prabowo. Sebagaimana diketahui dalam debat Cawapres bertema ekonomi, kerayatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan, putra sulung Presiden Jokowi itu tampak tampil mengejutkan dari dua kompetitornya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Cawapres yang sebelumnya diragukan kemampuannya tersebut, justru beberapa kali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dua kompetitornya kesulitan memberikan jawaban. Seperti ketika Gibran melontarkan pertanyaan soal regulasi karbon kaptur and storage atau CCS kepada Mahfud dan pertanyaan terkait status of the global Islamic economy atau SCI kepada Muhaimin Iskandar.